Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Mulya Motor Teman-teman subscribe dimanapun anda berada Teman-teman para pemula Saya ingin Memperlihatkan Cara membuka Kenal port yang putusnya Sepertinya ini sudah pernah Dibuka dengan las Namun mungkin tidak berhasil Oke teman-teman Saya akan melihatkan Tutorial atau cara membuka dengan mudah Mudah-mudahan ini Bisa saya buka pakai las Saya cuma gunakan Alat seperti ini Yang sudah saya rancang Ini biasa saya gunakan untuk membuka juga Seperti ini Dan ini Saya lancipkan dulu ya Agar nanti Pengelasannya Lebih bagus Lebih mudah untuk mengelasnya Nah seperti ini ya Saya akan tempelkan nanti disini Lalu akan saya Las Oke teman-teman Kita lanjut Pengelasnya Teman-teman ini kita bersihkan dulu sedikit ya Kita ratakan Biar agak Biar mudah Penempelannya Oke teman-teman Kita bersihkan ini dulu ya Sedikit ya Kita bersihkan dulu Lalu kita Kita las ya Kita las sedikit Ini Yang datar ini Ini ya datar ya Kita naikkan Lasnya ini Kita las Kita naikkan sedikit Agar naik dia ke permukaan Baru kita bisa menempelkan Ini di atasnya Kita mudah mengelasnya Kalau seperti ini Kita sulit untuk mengelasnya Jadi kita Titik dengan las Kita naikkan Kira-kira 2 mili 3 mili lah Sudah bisa kita mengelasnya Oke Oke Seperti itu teman-teman ya Sudah Naik ya Naik dari permukaan Sekitar setengah senti Ini sudah ada naik ya Jadi kita akan Tempelkan ini disini Seperti ini Baru kita mengelasnya Jadi ketebalan lasnya Juga lebih tebal Nanti bila ini Kita lancipkan Seperti ini Kita lancipkan Seperti ini 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 Seperti Seperti ini oke teman-teman sudah seperti ini kita diamkan sebentar agar dia dingin sambil kita memukulnya pelan-pelan oke kita diamkan sebentar sekitar 5 menit atau berapa menit oke kita coba teman-teman setelah dingin kita coba ya ini pelan-pelan kita membukanya menggesernya pelan-pelan seperti ini lelasnya belum bagus sebelumnya kita ulangi lagi kita ulangi lagi mengelasnya disini kurang bagus ya kita ulangi lagi mengelasnya oi selamat menikmati seperti itu teman-teman ya bagus ya ini ya terus kita coba ansur-ansur memutarnya seperti ini kita mulai bergerak nah seperti itu kita geser sedikit-sedikit terus sedikit-sedikit tidak perlu kita berikan kita berikan oli ya sedikit untuk melumasi agar dia lancar nah seperti itu kita putar-putar terus kita putar-putar terus ya nah seperti itu pelan-pelan pelan-pelan terus 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 kita gerakkan terus kita langsung sedikit-sedikit sedikit-sedikit terus tinggi sedikit nah seperti ini oke teman-teman kayaknya ini bisa nah ini sudah lembut ya sudah lembut nah terus kita tarik terus tarik terus putar terus nah seperti ini sudah bisa ini nah ini sudah keluar teman-teman nah seperti ini ya sudah keluar nah disini pun juga bagus tidak rusak sedikit pun ya bagus sekali deratnya disini tidak ada masalah ya oke teman-teman ini sudah saya cari satu baut ya yang baut yang bagus ya kalau baut-baut yang biasa-biasa itu yang kuning-kuning itu mungkin tidak kuat ya ini saya cari baut yang ori ya jadi ini lebih bagus untuk kita tanam disini ya lebih kuat ya oke teman-teman kita lakukan penanaman baut disini ini kita kunci pakai kunci kita kunci kuat bagus sekali teman-teman ya ini deratnya tidak ada rusak sedikit pun ya nah bulirnya tidak ada yang rusak bagus nah oke teman-teman ini sudah kuat keras lalu kita potong sama dengan yang di sebelah ini sudah selesai saya tanam bautnya dan sepertinya bagus tidak ada masalah semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan para formula yang baru bergabung dengan saya mohon subscribe dulu channel saya ya agar bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya dan disini semoga kita diberkahi dan juga apa yang kita lakukan semua ini semoga menjadi amal bagi kita semua ya sampai disini dulu video saya kali ini sampai jumpa dengan video saya selanjutnya oke terima kasih selamat menikmati terima kasih